Pemirsa harga sejumlah bahan pokok untuk wilayah Kabupaten Batanghari, khususnya pasar kerabat tinggi Buara Bulian, saat ini terpantau normal. Hal tersebut telah berlangsung sejak 3 hari belakangan ini. Sejumlah harga kebutuhan pokok untuk wilayah Kabupaten Batanghari saat ini terpantau normal. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Perdagangan di Sedangkop UKM Batanghari, Edi Sabara. Ia mengatakan untuk harga kebutuhan bahan pokok di Batanghari tidak mengalami perubahan yang signifikat. Perubahan harga hanya terjadi pada cabai rawit pera yang keparem berada di harga Rp45.000 per kilo menjadi Rp50.000 per kilo. Cabai rawit hijau dari Rp30.000 menjadi Rp25.000 per kilo dan bawang merah yang sebelumnya Rp26.000 per kilo menjadi Rp28.000 per kilo. Dapat saya sampaikan berdasarkan kertas kerja pemantauan harga eceran barang kebutuhan pokok di pasar keramat tinggi. Yang kebetulan dikelola oleh kami pasar keramat tinggi. Alhamdulillah untuk beberapa waktu ini harga stabil bahkan cenderung harga turun. Dapat kita lihat dari hari Jumat minggu kemarin itu cabai sampai dengan hari ini cabai itu masih tetap harganya di bawah. Kalau turun sih kalau sekarang kan gak ada turun nih. Karena memang dari kemarin harganya sudah, dari bulan-bulan kemarin kan harganya sudah turun. Jadi maksud saya masih stabil, untuk ini masih stabil. Seperti cabai rawit ini masih di harga Rp40.000 itu di setiap toko. Dari Jumat kemarin sampai dengan pemantauan harga hari ini masih sama. Diketahui untuk harga kebutuhan bahan pokok seperti beras berada di harga Rp13.500 sampai Rp15.000 per kilo. Gula pasir di harga Rp18.000 per kilo. Binyak goreng di harga Rp17.000 sampai Rp20.000. Dan daging sapi di angka Rp130.000 per kilo. Bu Habat Aryuga, Cik TV, Melaporkan.